Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ari dari Insight Jammer Oke Kita lanjutkan lagi ya ternyata Segment CCTV ini Masih belum selesai Di video sebelumnya Pak Ali hanya bahas sampai sini aja Saya lanjutkan ya Jadi di akhir sub-up Bisa ini kan ada pertanyaan-pertanyaan Nah ini kok gantung Ternyata Pak Ali yang kurang Untuk pembahasan sebelumnya ini ya Untuk pembahasan sebelumnya ini Dan setelahnya nanti Dikumpulkan dalam satu playlist Ini adalah playlistnya Link playlist itu ada di bawah Gunakan playlist ini biar penjelasan bisa Dapatkan secara urut dan runtuh Linknya ada di bawah ya di kolom deskripsi Kita baca sekali lagi Close Circuit Delegation CCTV Atau biasa disebut juga dengan video Surveillance adalah alat yang Mampu merekam kejadian dalam bentuk Video CCTV yang terpasang digunakan untuk merekam Kejadian dalam radius Tertentu di Sekitar CCTV CCTV adalah televisi dengan Sistem rangkaian tertutup Karena signal tidak ditransmisikan Secara terbuka seperti pada Siaran televisi Televisi dalam CCTV adalah kamera video Yang berbunyi sebagai media Telekomunikasi Mengirimkan gambar bergerak ke monitor Pengawas Selain mengirimkan ke monitor Pengawas juga direkam Nah gambar bergerak atau video tersebut Bisa direkam dan disimpan Dalam media penyimpanan elektronis Saat ini teknologi CCTV makin canggih Dengan resolusi video yang makin baik Dan harga makin terjangkau Nah ini yang penting ya Membuatnya banyak digunakan di rumah Dan di kantor CCTV ini dapat dihidup matikan Dan digendalikan dari jarak jauh Menggunakan internet Ya Asal ada internet Bisa di install di hp ya Aplikasinya Dan bisa kita Dengan hp bisa melihat Kondisi ya Mungkin kita pasang di rumah ya Kondisi rumah kita Kamera depan kamera belakang Bisa kita kontrol Juga untuk ampung Juga bisa ya Di beberapa kota besar Jalanan juga telah dilengkapi Dengan CCTV Tentu saja ya Ini sangat efektif Sehingga jika terjadi Pelanggaran lalu lintas Atau tindakan kriminal Yang melibatkan kendaraan bermotor Rekaman CCTV Dapat dipelajari Dan polisi dapat Mendeteksi kendaraan yang melanggar Ya Jadi ini sangat efektif Untuk Polisi Ya Bisa melihat Kejadian dari jarak jauh Dan ada rekamannya Ya Rekaman CCTV Digunakan untuk Mengidentifikasi Bentuk jenis Dan plat nomor kendaraan Serta lokasi kejadian Hal ini memudahkan polisi Untuk mencari Pemilik kendaraan Yang terlibat dalam Pelanggaran atau Tindakan kriminal tersebut Ya bukan hanya di jalan Di gedung-gedung Dimanapun ya Kalau ada tindakan kriminal Ya Dan Di situ ada CCTV Akan sangat membantu Kerja polisi Ya Nah Seperti ini CCTV dapat Merekam kejadian Dalam durasi Waktu yang panjang Dalam satu jam Mungkin akan Terekam banyak Kejadian Dan kendaraan Yang lewat Pada saat polisi Harus memberiksa Rekaman CCTV Dan mencari informasi Mungkin akan dibutuhkan Waktu yang lama sekali Untuk pencarian Polisi dapat memilih Hanya memberiksa Rekaman pada jam tertentu Ya Pencarian informasi Pada rekaman CCTV Terkadang tidaklah cukup Dengan hanya melihat Rekaman videonya Tetapi diberikan juga Aplikasi untuk membantu Polisi mencari Dan mengidentifikasi Suatu kejadian Ya Jadi Kita bisa melihat Kebelakang Jam-jam tertentu Yang Kemungkinan ada Kejadian yang ingin kita lihat Nah seperti itu Aktivitas SKK706 Pak Jepret Dan CCTV Apa yang kalian Melakukan Menurut kalian Nah ini Terlalu mepet Gunakan yang ini aja Menurut kalian Jika pemerintah Memasang CCTV Di setiap sudut kota Dan dilengkapi Dengan teknologi Yang mampu Mengenali kendaraan Manfaat apa Yang dapat diperoleh Dari pemasangan Teknologi tersebut Ya Yang pertama Yang jelas Polisi Eh yang pertama ya Apa Keamanan Ya Keamanan Dengan adanya CCTV Adanya CCTV Maka Ya Kecenderungan untuk melakukan Pelenggaran bisa ditekan Ya Untuk Melakukan pelenggaran Bisa ditekan Ya Karena kita diapasi Langsung ya Karena Ya Kita diapasi Kan enak Kalau gitu ya Jadi Orang melanggaran bumerah Apa itu Bisa ditekan Ya Kalau udah melakukan itu Nah Bisa ditekan Secara otomatis Ya Nomor 2 Ini merenggankan kerja petugas keamanan Meringankan Meringankan Kerja Petugas Keamanan 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 Nah Ya ketika juga memberi Perasaan Apa ya Apa ya Tenang Ya Memberi perasaan Memberi Apa ya Membuat Berkendara menjadi Lebih nyaman Karena Kecenderungan orang Melakukan kegiatan Apa ya Pelanggaran Apa ya Berkurang Ya Perjalanan Ya Perjalanan Menjadi Lebih Nyaman Nyaman Ya Karena Kadang kita hati-hati Tapi gara-gara orang lain Tidak hati-hati Kita juga Kena akibatnya Kan gitu ya Oke Kendaraan Bisa Kendaraan lewat Bisa direkam Bayangkan bahwa CCTV digantikan Seorang Katakanlah Pak Jepret Yang diberi tempat duduk Di suatu ketinggian Dan tugasnya Khusus untuk memotret Dan mencatat Kendaraan yang lewat Betapa repotnya Kapan Pak Jepret Harus memotret Dan mencapat Bagaimana Jika masih mencatat Sudah ada kendaraan yang lewat Nah Jika ada dua kendaraan Yang bersamaan Terpotret Bagaimana Dalam satu hari Pak Jepret harus Menyediakan beberapa Lembar kertas Berapa lama Pak Jepret Bertahan lama Dalam satu posisi tersebut Nah Kepolisian harus Menyediakan Berapa orang Pak Jepret Nah Untuk Jalan sepanjang Satu kilometer Nah Sekarang Pak Jepret Digantikan oleh CCTV Bisakah kalian Membayangkan Bagaimana CCTV Merekam Foto Ya Kendaraan lewat Dan juga mencatat data Waktu rekaman dilakukan Apa kemudahan yang diperoleh Dari menggantikan Pak Jepret Dengan CCTV Ya CCTV adalah Alat yang tidak pernah capek ya CCTV Ya Bekerja Bekerja Secara terus menerus Dan tidak mengenal capek Mengenal Capai Atau istirahat Atau istirahat Nah Kalau waktunya rusak Ya rusak aja Kelihatan Kalau diganti Yang baru Nah Data Yang ditangkap CCTV Bisa Derekam Ya Ditangkap CCTV Bisa Derekam Ya Dan diputar lagi Sewaktu-waktu Ya Sewaktu-waktu Waktu Nah Enak Ya CCTV Bisa tersambung Pada Alat untuk Tilang otomatis Misalnya Kan gitu ya Nah CCTV Bisa Derekam Ya Ini Konteksnya Masalah capek ini ya Apa kemudahan Yang diperoleh Dengan Menggantikan Pak Jepret Dengan CCTV Ini ya Kemudahan Ya Terus kemudian Teknologi CCTV CCTV Semakin canggih Dan semakin murah Semakin Canggih Dan semakin murah Dan Semakin Murah Teknologi CCTV Bisa terintegrasi Dengan Ya Teknologi CCTV Bisa Terintegrasi Ya Dengan layanan yang lain Lain Ya Misalnya Layanan Ini ya Layanan Untuk Membantu Kecelakaan Atau Kebakaran Apa saja Ya Intinya kita Dari Manapun Ya Kapanpun Bisa Melihat Tayangan di kamera Yang sudah kita pasang Bukan hanya Melihat Juga mengolah data tersebut Misalnya Untuk mencari orang hilang Itu Terintegrasi Dengan layanan lain Setujukah kalian Jika di kota kalian Dipasang teknologi tersebut Setuju CCTV Bisa menekan Tingkat Pelanggaran Dan Kejahatan Ya Kemudian apabila Ada kejahatan Apabila Kejahatan Ada kejahatan Pelanggaran Ya Atau Kejahatan Penegak hukum Lebih mudah Mengungkap Kasus Dan memberi Sangsi Pada Yang bersangkutan Dan yang penting Ya Memberi perasaan aman Dan nyaman Bagi warga Bagi Nah Itu Jangan Kan pencurian Motor Atau Tabrakan Kucing hilang Saja Atau Memastikan Anak saya Tadi kemana Gitu ya Itu bisa Dilihat di CCTV Lebih enak Keluarnya Jam berapa Misalnya ya Anaknya Enggak pulang-pulang Bisa dilihat Dari CCTV Tanya Pak RT Lihat CCTV Anak ini Keluar jam berapa Lihat pintu kerbang Mana Tidak kan Oh main ke rumahnya ini Lebih enak Jadi banyak sekali Manfaat yang bisa Didapatkan Atau ada Kejadian-kejadian yang lucu Bisa untuk konten Biasanya gitu kan Dilihat Dari CCTV Oke Ini apa Kita akan Habis ini Lanjutkan Pada Permasalahan Dan Spesifikasi Perangkat Keras Untuk video ini Cukup dulu Ya Thank you For watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh